Kita langsung ke informasi pertama saudara, rencana kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur awal Agustus menuai protes dari warga dan pelaku pariwisata di Pulau Komodo. Aksi demonstrasi sempat ricuh saat pengunjuk rasa menghadang sejumlah mobil pejabat. Para pengunjuk rasa berupaya menghadang mobil yang ditumpangi Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, saat keluar dari lokasi peluncuran aplikasi register masuk Pulau Komodo. Aparat keamanan berhasil mengamankan Bupati yang sedang berada di dalam mobil. Warga hingga para pelaku pariwisata menggelar aksi demonstrasi di Labuan Bajonus, Tenggara Timur, menolak rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi 3,75 juta rupiah. Mereka khawatir kenaikan tarif yang drastis ini akan menurunkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada omset mereka. Para pelaku pariwisata menuntut dialog dengan Bupati Manggarai Barat soal rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Jadi kita menghadang Bupati itu bukan bentuk kriminal, tapi bentuk pertanggung jawaban secara moral Bupati sebagai kepala daerah untuk menyampaikan sikap terkait peluncingan aplikasi ini. Sementara, menurut Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Z. Sony Libing, rencana kenaikan tarif masuk Pulau Komodo ini sudah dibahas lama dan pemerintah sudah mengajak warga maupun pelaku pariwisata di Pulau Komodo berdialog soal ini. Sony juga menjelaskan kenaikan tarif untuk menjaga jumlah wisatawan yang berkunjung agar tak mempengaruhi ekosistem di Pulau Komodo. Kita sudah melakukan dialog, bahkan Pak Bupati juga sudah melakukan dialog. Kemarin, hari ini kami lansin, tapi kemarinnya juga kami melakukan dialog dengan mereka. Jadi dialog telah berlangsung. Bahwa dalam dialog itu selalu ada perbedaan, ya itu yang terjadi. Teman-teman meminta untuk menolak kebijakan ini. Sedangkan kita punya konsep besar, kita punya visi besar, yaitu bagaimana konservasi, menjaga komodo dan ekosistemnya. Soal kenaikan tarif masuk Pulau Komodo, Presiden Jokowi bilang, perlu keseimbangan konservasi dan ekonomi. Pemerintah juga sudah menawarkan Pulau Rinca bagi wisatawan yang ingin melihat komodo dengan biaya lebih murah. Untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Komodo di Pulau Rinca, dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo, silakan ke Pulau Rinca. Di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap. Wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo tercatat terus meningkat. Tahun 2017, sebanyak 125.069 wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tahun 2018, naik lebih dari 178.000 orang dan terus naik hingga 221.703 pada 2019. Sesuai dengan kebijakan tarif baru, per 1 Agustus 2022, jumlah wisatawan akan dibatasi 219.000 orang per tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, populasi komodo terus bertambah. Pada tahun 2018, populasi komodo 2.899 ekor. Lalu pada tahun 2021, populasinya mencapai 3.303 ekor. Tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Gilimotang, dan Pulau Nusa Kode, Nusa Tenggara Timur. Komodo sudah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991, dan menjadikan komodo sebagai satu-satunya kadal kurba yang masih ada hingga saat ini. Tim Liputan, Kompas TV Dan saudara, kami gambarkan kepada Anda soal tiga pulau di kawasan Taman Nasional Komodo yang jadi habitat asli dari komodo di Nusa Tenggara Timur. Saudara, spesies komodo tinggal di tiga pulau ini. Ada Pulau Komodo, kemudian Pulau Padar, dan juga Pulau Rinca. Pulau Komodo menjadi pulau terbesar dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Sementara dua pulau ini, yakni Komodo dan Padar, jadi dua lokasi dengan kunjungan wisata terbanyak sehingga menuai protes dari pelaku wisata. Saudara, persatu Agustus, tarif tiket masuk Taman Nasional Pulau Komodo naik dari sebelumnya hanya 150 ribu rupiah per orang, kini jadi 3,75 juta rupiah per orang berlaku untuk satu tahun. Inilah yang diprotes oleh sejumlah pelaku pariwisata di sekitar Taman Nasional Pulau Komodo. Dan saudara, bagaimana respons kelanjutan atau lanjutan dari pelaku pariwisata di Pulau Komodo setelah kenaikan tarif masuk yang ditetapkan pemerintah mulai 1 Agustus mendatang, kita siang hari ini sudah terhubung dengan Ica Tulis, pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Selamat siang, Mbak Ica. Selamat siang. Mbak Ica dengan Niluh di Kompas TV Jakarta. Mbak Ica, apakah ada ajakan komunikasi kepada para pelaku pariwisata setelah aksi unjuk rasa kemarin? Perkemarin, pertemuan berakhir dengan komunikasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi yang menyatakan bahwa kebijakan ditangguhkan sampai ada statement dari Gubernur. Walaupun statement ini juga sebenarnya tidak tepat ya, karena untuk di dalam kawasan kan harus ada setidaknya peraturan perundang-undangan mengganti yang nomor 2014 itu ya, nomor 12 tahun 2014. Jadi sebenarnya dasar hukumnya sendiri belum ada. Hanya mengundang solemik saja statement-statement dari pihak PT.S. Oke, jadi sejauh ini kenaikan tidak diberlakukan ya per 1 Agustus nanti ya? Ditangguhkan, walaupun faktanya memang belum ada. Dasar hukumnya belum ada untuk penaikan harga ke Komodo ini. Oke, yang diharapkan oleh para pelaku usaha ini apa, Mbak? Ya, kami berharap tidak ada monopoli di dalam kawasan. Karena selama ini kami percaya BTNK, Balai Taman Nasional Komodo, masih bekerja dengan secara proper gitu. Hanya perlu diajak aja stakeholder-nya untuk peningkatan tata kelola di dalam. Kenapa Anda berpikir ada monopoli? Karena kemaikan ini dikelola oleh PT. Slobamor, BUMD Provinsi, yang selama ini malah belum punya track record dalam pengelolaan destinasi. Jadi kami berpikir bahwa kasih yang lebih berpengalaman, yaitu pihak KLHK, dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo sendiri. Tidak perlu ada monopoli, satu PT bekerja sendiri, menguasai dari hulu ke hilir ya, apalagi di up-nya kemarin. Mereka memulai servisnya mulai dari dalam bandara sampai ke kawasan. Oke, jadi yang kemudian diharapkan, semua pelaku pariwisata bisa mengambil peran di sini? Ya, dan tidak ada kenaikan harga secara signifikan seperti ini dengan pemberitahuan yang sangat singkat. Karena tadi membuai produk dari sejak tahun lalu ya, Mbak ya. Jadi orang sudah membayar untuk tahun ini. Oke, Mbak Ica, tadi Anda menyebut mengharapkan tidak ada kenaikan yang signifikan. Artinya tidak menolak juga kalau misalnya kenaikan tarif diberlakukan nantinya? Tidak signifikan seperti ini dan tanpa pemberitahuan yang secara mendadak. Bahwa kenaikan ada tiap tahun, beberapa kali kan sudah ada kenaikan dari dulu ya. Tapi tidak dengan signifikan seperti sekarang, pemberitahuan dalam waktu singkat, tanpa ada dasar hukum yang jelas, tidak ada public dialogue, semuanya tidak ada proper proses dalam hal ini. Ini sangat mengganggu iklim investasi di Manggarai Barat. Apalagi supply chain pariwisata itu kan panjang ya, Mbak ya. Bukan hanya pelaku saja. Para petani juga terganggu nanti supply chain-nya. Lulusan dari sekolah-sekolah pariwisata juga terganggu. Jadi ini benar-benar sangat meresahkan. Mbak Ica, kapan pelaku pariwisata di sana mendapatkan informasi soal kenaikan ini? Launching-nya kan baru kemarin. Satu minggu yang baru deh kayaknya. Satu minggu sebelum lanjut? Sebelum tanggal 18 itu. Ini benar-benar gila ini cara-caranya PT. Slobamuak. Mulai dari monopolinya, pada saat launching, kepala dinas pariwisata itu tidak diuntang semalam sebelumnya. Jadi mereka benar-benar mengangkangi proses yang proper, dialogue yang baik, tak punya etika juga, tidak ada etisnya di dalam kenaikan harga ini. Oke, baik. Mbak Ica, terakhir, apa yang kemudian teman-teman pelaku pariwisata di sana harapkan, baik dari pemerintah daerah di sana maupun ke pemerintah pusat? Kami sudah sepakat untuk menolak kenaikan harga ini, Mbak. Baik. Jadi intinya menolak kenaikan harga? Menolak monopoli PT. Slobamuak di dalam kawasan juga. Baik. Baik, Mbak Ica tulis pelaku pariwisata di Labuan Bajo, terima kasih atas informasi Anda siang hari ini di Kompas yang tentu nanti kita akan lihatkan. Saat ini sudah ditangguhkan ya soal kenaikan harga ini, tapi tentu nanti kita akan lihat perkembangan ke depannya. Terima kasih, Mbak Ica sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.